Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan ku Admin L di channel ELE TV Mana intronya coy? Akhirnya guys setelah sekian lama Kita bisa update lagi login pack Mikrotik Premium Recel Versi yang keempat Kalau gak salah update terakhir versi 3 itu Di 5 bulan yang lalu Waduh hampir setengah tahun ya Maklum kita lagi sok sibuk banget Di relive-nya makanya update-nya itu lama banget Buat yang udah pernah nyobain versi 3 Nanti pasti pangling banget di versi keempat ini Karena di versi keempat ini Banyak banget update mayor dari segi tampilan Dan penambahan fitur-fitur lainnya Nah apa aja yang baru di versi 4 ini? Oke setelah temen-temen punya file master Dari Recel V4 ini tinggal di ekstrak aja Nanti di dalamnya ini bakalan ada muncul Beberapa file ya File TXT dan folder Nah yang bakalan kita pakai adalah folder Folder Nerecel ini ya Kita coba buka dulu Nah di Nerecel V4 ini Bakalan beda banget sama versi 3 Kalau misalkan di versi 3 Navbar di tampilan desktopnya itu ada di bagian bawah Nah kalau misalkan di V4 Navbarnya kita pindahkan ke bagian sebelah kiri Nah untuk triple dark mode juga masih ada dan lebih disempurnakan lagi ya Oh iya kalau misalkan di triple dark mode Nerecel ini Device-nya itu Fitur dark mode-nya harus dimatiin dulu Kalau misalkan device-nya itu dark mode Jadi otomatis si login pingnya langsung dark mode Nah kita like-kan dulu ya Kita repress Dia bakalan berubah ke like dulu Jadi kalau misalkan di device-nya itu dark mode Dia bakalan otomatis nge-dark mode Langsung mode dark mode Jadi usahain matiin dulu Device-nya fitur dark mode di HP atau di laptopnya Nanti bakalan bisa berubah Nah triple dark mode-nya ini kan ada tombol nih Tombol die ke dark mode Dan tombol ke light mode Nah kalau misalkan mau diaktifin Mode otomatis disini Nanti dia bakalan ngikutin di device-nya Jadi nanti teman-teman bisa cobain aja Tombol-tombol yang ada di login page ini Nah ini tampilan di light mode ini lebih segeri ya Kalau kemarin itu Warnanya apa sih? Warnanya pink juga Ini kita ubah ke gradasi Biru ke hijau-hijauan kayak gini Lebih enak dilihat Nah Kita ubah ke dark mode lagi ya Oh iya lupa Auto dark mode ini kan tadi dihidupin Ini kan mode gelapnya otomatis ini kan kita hidupin Karena device-nya ini pakai light mode Jadi Tombol yang disininya gak bakalan Bisa kita pencet Nah supaya bisa manual Kita matiin dulu tombolnya Nah baru tombol disini Bakalan bisa kita pakai untuk ubah ke dark mode-nya Nah kemarin ada yang bilang Bang bisa gak login page Rachel itu dikasih slide gambar Untuk mempromosikan Nah di login page versi 4 ini kita tambahkan slide gambarnya juga cuy Jadi nanti gambar-gambar ini bisa teman-teman pakai untuk naruh informasi Nah login page Rachel V4 ini beda banget sama login page login page yang lain Kalau misalkan di login page yang lain itu kan mau ngedit vouchernya itu kita masukin dulu ke HTML Kita edit dulu ya di text editor Kalau di login page lain ngedit vouchernya itu di halaman HTML kemudian disini kita cari tag vouchernya dulu terus kita copy paste kita edit dulu copy lagi di edit lagi copy lagi dan paste lagi dan seperti itu Nah kalau misalkan ngedit Nah kalau misalkan ngedit ini lebih simple dan lebih otomatis Disini kita pakai JSON ya Jadi nanti teman-teman pergi ke ngedit aset kemudian folder JS ini di tampilan voucher ini di halaman voucher.json ini Nah untuk ngeditnya gimana tinggal kita tulis aja misalkan nama vouchernya Aku tanya misalkan berapa animated Misalkan harganya misalkan kita kasih disini 2000 Kemudian up timenya misalkan kita kasih satu jam misalnya kade walersa misalkan 6 jam Perangkatnya 1 Nomor teleponnya misalkan kita ganti 0812345678910 dan seterusnya Kemudian untuk voucher yang kedua misalkan disini harganya 5000 Kita kasih misal 4 jam atau sesuai dengan yang teman-teman ya Yang ketiganya misalkan kita isi 25.000 Kemudian up timenya kita ganti ke 7 hari Atau dan seterusnya tinggal ganti parameter ini aja Nah karena pakai JSON Kalau misalkan kita lihat mode offline kayak gini Ketika dibuka di halaman voucher ini tampilan vouchernya gak bakalan muncul Nah gimana supaya tampilan vouchernya ini bisa muncul Kita install dulu di Mikrotik Gimana cara installnya seperti biasa ya Nah kalau misalkan udah di Extract dibuka Nah folder nerecel ini yang bakalan kita upload di Mikrotik Nah foldernya kita masukin ke sini Kemudian kita ganti di IP Hotspot Kemudian di server profile Kita ganti HTML directory-nya ke folder nerecel Nah ini kan mode offline Vouchernya kan gak muncul Sekarang bakalan kita coba di mode online-nya Tampilan voucher Nah di offline ini kan tadi gak ada nih Gak ada tampilan voucher yang udah kita isi tadi Sekarang kan udah di install di Mikrotik Nah tampilan vouchernya nanti bakalan langsung muncul Otomatis kayak gini Sesuai yang kita edit tadi Jadi untuk tampilan voucher yang kita edit tadi Bakalan muncul hanya ketika Kalau misalkan udah di install di Mikrotik Kalau misalkan kita lihat offline kayak gini Gak bakalan muncul Nah untuk login page nerecel V4 ini Dia otomatis menyesuaikan dengan Namanya menyesuaikan dengan yang ada di RB Mikrotik teman-teman ya Sekarang bakalan kita explore dulu Gimana sih tampilan dari login page V4 ini Oh iya untuk masukin kode vouchernya Teman-teman tinggal ganti Kemarin kan ada yang minta Untuk loginnya itu pake kode voucher aja Gak usah ada member dan loginnya Oke kita masukin kayak gini Ada yang minta lagi Bang itu untuk loginnya bisa gak Username sama passport aja Kode vouchernya gak usah Tinggal kita ganti aja ke menu pengaturan Mode loginnya Kalau misalkan defaultnya itu adalah member ya Tadi kan aktif Nah disini nanti bakalan masukinnya Nama pengguna dan kata sandi Tapi kalau misalkan mau masukinnya itu vouchernya aja Tinggal aktifin Dan disini bakalan berubah Jadi mode voucher Nah untuk loginnya sama ya Sama seperti login page Sebelumnya login page premium kami Untuk QR kodenya ini beda dari QR kode yang biasanya Misalkan kita allow Nanti kalau misalkan bukanya di hp Disini ada pilihan kamera depan atau kamera belakang Oke kita balik lagi Atau bisa pake pindai berkas gambar juga bisa Nah untuk free trial nya juga ada disini Nah terus juga Apalagi ya Seret Oh iya animasi-animasi kayak gini ya Nah nanti ada ketika mau ganti Ubah ke Oh iya kita matiin dulu Mode otomatisnya Nanti ada animasi kayak gini Kita ubah ke dark mode Ada animasi juga kayak gini Seret Nah Terus juga di tampilan bantuannya juga Ini berubah ya Nah tampilannya berubah kayak gini Beda dengan yang versi sebelumnya Nah login page Rachel ini juga Responsif tampilannya itu gak berantakan Ini kan tampilan desktop ya Kita coba ubah ke tampilan mobile Nah disini kita contohin pake iPhone 678 Nah di tampilan mobilnya kayak gini Nah kalau misalkan di tempat aku kan Makenya itu kode pocar aja Jadi masukinnya username sama dengan password Tapi kalau misalkan di tempat teman-teman itu Kode pocernya itu username dan passwordnya itu beda Tinggal pergi ke setelan Mode login membernya ini kita matiin Mode loginnya kita matiin Biar defaultnya itu adalah username dan password Kita coba untuk login Pake yang mode voucher aja Kita login Nah untuk tampilan statusnya itu Nah untuk tampilan statusnya ya Kita ubah ke dark mode Dark mode nya seperti ini Oke apalagi nih Untuk voucher di tampilan hp nya kayak gini Kemudian bantuannya kayak gini Nah di nerajal V4 ini tetap ada untuk fitur live chat nya ya Untuk cara instalasi live chat nya bisa teman-teman lihat di bagian atas ini Bang banyak banget animasinya gitu apa gak berat nanti Enggak dong file nya aja imut banget Ukurannya cuma 800kb aja Tapi balik lagi karena animasinya ini menggunakan javascript Jadi pastikan browsernya versi terbaru yang udah support javascript juga ya Oh iya template login peng ini dihususin untuk satu router board aja Jadi kalau misalkan teman-teman mau pasang di beberapa router board mikrotik Harus menghubungi admin dulu Buat kalian yang komen Bang beli OLT Bang beli splacer Bang beli ini Bang beli itu Jangan komennya aja dong Support aku juga dengan cobain login peng premium ini Biar nanti bisa kebeli OLT Nah untuk press release ini ada potongan harga sebesar 50% Untuk 10 orang pertama yang mau nyobain login peng ini Dengan menggunakan kode voucher NRECEL V4 N-R-E-C-H-E-L-V-4 ya Buruan jangan sampai kehabisan Gimana menurut kalian update login peng versi keempat ini? Oke seperti biasa semoga bermanfaat dan salam Sub indo by broth3rmax